Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore Hari ini kita masuk ke kuliah sistem multi-agent Dimana sebelumnya Anda sudah diberikan beberapa pemahaman Tentang apa itu definisi dari pemodelan berbasiskan agent Yang menjelas disini kita berbicara dalam konsep Kita punya sebuah jaringan Dimana di jaringannya tersebut ada beberapa agen Katakanlah agen 1, agen 2, agen 3, dan agen 4 Sesuai dengan urutannya Setelah Anda memahami kira-kira kerangka dasar dari pemodelan berbasiskan agent tersebut Yang mana tentu saja pemodelan tersebut harus bersifat dynamics Ya mungkin dalam terminologi yang lain tidak harus dynamics Tapi disini mudahnya begitu kalau menurut saya kita arahkan ke pemodelan sifatnya dynamics Nah kalau kita kembali ke sini, kalau Anda lihat Misalnya kita punya network dan Anda sudah mendefinisikan informasinya seperti apa Nah langkah selanjutnya adalah Kalau kita ambil sekarang katakanlah subset agen 1 Kemudian agen 2, agen 3, dan juga agen 4 Masing-masing ini memiliki dinamika sendiri-sendiri Nah jadi seharusnya sebelum kita berbicara yang disebut sebagai common goal Atau tujuan bersama Kita harus terlebih dahulu membahas Apa yang akan dicapai di setiap agen tersebut Bagaimana dinamikanya, kemudian constraint-nya seperti apa Baru kemudian kita membahas interaksinya yang lain Jadi di kuliah kita kali ini Kita akan fokus bagaimana memodelkan setiap dinamika dari agen tersebut Tentu dengan satu pendekatan, karena kalau kita bicara pendekatan tentu akan sangat banyak Nah berbicara pendekatan yang dipakai Di sini, mungkin saya loncat ke sini dulu Ada tiga hal yang utama Di sini, kalau Anda lihat ya, tidak secara spesifik membahas Atau judulnya tersebut tidak membahas tentang sistem multi-agent Tapi lebih ke model predictive control Tetapi, model predictive control-nya di sini Ini tuh kerangkanya adalah kerangka multi-agent system Model predictive control itu sendiri apa? Nanti Anda akan lihat Ini adalah salah satu kerangka pencarian solusi Dalam model yang sifatnya rolling horizon Nah ini banyak dipakai di industri proses Misalnya di bidang teknik kimia Atau industri proses yang lain Karena sifatnya adalah rolling horizon Jadi kita misalnya berada pada waktu K Nanti ini, kemudian K plus 1 Kemudian yang di sini ada K plus 2 Nah di sini evaluasinya tuh katakanlah Anda menentukan untuk tiga periode ke depan Nah maka kalau sekarang kita berada pada waktu K Ini yang kita evaluasi Kemudian kita sekarang sudah berada pada K2 Maka bukan K2, K1 ya Ini K, ini tentu saja K plus 1 sama dengan K1 Maka ini yang akan kita evaluasi Nah itulah yang disebut sebagai rolling horizon Dan dengan kondisi yang demikian Maka sudah pasti ya Kita harus mempertimbangkan model dinamik Tidak bisa lagi Menggunakan model statik Nah ini multi agency Sorry, model predictive control sendiri Atau yang lazim disebut sebagai MPC Itu sebetulnya tidak harus model berbasiskan agent Artinya untuk model yang sifatnya centralized Atau terpusat Dimana tidak ada pembaginya Itu pun boleh-boleh saja dikerjakan dengan MPC Nah cuma secara khusus Di referensi yang pertama dan yang kedua ini Mereka membahas bagaimana pemodelan Dengan multi agent system Kemudian nanti solusinya dicari dengan model predictive control Jadi kalau Anda bayangkan Kita memodelkan multi agent system ini Kalau di pendekatan kita yang dinamis Yang sejauh ini Anda pelajari di TI Itu ibaratnya menggunakan linear programming Sementara kalau yang menggunakan MPC ini Ibaratnya itu adalah metodenya Misalnya Ini menggunakan simplex Itu kira-kira demikian Nah kemudian ini Ini pun ada beberapa hal juga Nanti selain diselesaikan dengan MPC Bisa juga diselesaikan dengan metode Misalnya subgradient Yang mana itu kita Merupakan satu algoritma khusus Nah kalau Anda ingin membaca Tentang MPC-nya saja Di sini ada satu referensi yang direkomendasikan Yaitu kita bicara referensi yang ketiga Oke Ini kira-kira agenda yang ada di kuliah kita kali ini Yang pertama adalah Anda diperkenalkan sebuah konsep Yang disebut sebagai utility function Atau fungsi utilitas Nah artinya apa? Nanti secara tidak langsung Di sini kita bilang bahwa Setiap agen akan memiliki utilitas Utilitas itu mencerminkan Keinginan dia Willingness Jadi kalau saya punya agen satu Agen dua Kalau sederhananya saja Misalnya dalam sebuah sistem sosial Maka seberapa mau dia Membagi informasi Ini yang diindikasikan dengan Kalau misalnya Ada panah seperti ini Berarti kan agen satu Akan mengirimkan informasi ke agen dua Nah seberapa besar? Di sini kalau kita tentukan weight-nya sama dengan satu Berarti dia bersedia Memberikan semua informasinya Kalau kita tentukan misalnya weight-nya sama dengan 0,8 Maka berarti di sini dia hanya bersedia untuk memberikan 80% informasinya dan seterusnya Oke Itu kalau kita lihat ya Kemudian yang berikutnya juga Di sini ya Yang berikutnya di sini kalau kita lihat Kita kemudian akan begitu ya Kita akan memodelkan kira-kira yang disebut sebagai Utilisasinya itu seperti apa Begitu ya Utilisasinya dari Apa itu namanya? Dari Setiap agen Nah nanti bagaimana kemudian kita memaksimasi Utilitas dari setiap agen tersebut Meskipun begitu ya Kita berbicara ada common goal yang harus dicapai bersama-sama Tapi tentu saja setiap agen akan senang Kalau Utilitas masing-masing agennya tersebut akan dimaksimasi Nah kemudian kita akan mengaplikasikan Kita akan mengaplikasikan Kalau kita lihat nanti ini untuk kasusnya Ini ada satu hal yang penting nanti Di sini saya sudah memaparkan yang disebut sebagai Pemodelan menggunakan Kaedah sinkronus dan juga asinkronus Misalnya kita punya di sini adalah agen 1 Agen 2 Dan seterusnya sampai dengan agen yang ke N Ini ada dua pendekatan begitu ya Misalnya Di sini dia melakukan updating pada waktu yang sama Misalnya ini K Kemudian ini juga sama juga Ini K plus 1 sama-sama melakukan update Dan yang di update tersebut memang statusnya sama Artinya berubah status dari misalnya Kalau kita berbicara di antrian ya Berarti yang di sini itu sama-sama sudah menyelesaikan operasinya semua Server di A1 sudah beres Server di A2 sudah beres Server di A yang ke N sudah beres Begitu pula pada saat kita bicara K plus 1 Ketiga server tersebut sudah semuanya beres Nah ini disebut sebagai operasi yang sifatnya sinkronus Artinya mereka mempunyai yang kalau dalam istilah pemodelan disebut sebagai common clock Lock Artinya jam untuk melakukan updatingnya tersebut sama Nah tetapi ada juga di sini ya Ada juga di sini kalau kita lihat Misalnya kalau kita berbicara antrian begitu ya Mungkin updatingnya itu tidak sama Katakanlah kalau kita lihat di sini misalnya ya Kita cari yang lebih kosong ini Seperti yang saya berikan Misalnya ini agen 1 Ini agen 2 Oke Kemudian yang di sini kalau Anda lihat Di sini agen 1 baru datang Di sini dia baru datang di sini Sehingga kemudian kalau kita berikan yang Apa itu namanya Di arsir itu Sebagai waktu selesai Ini waktu selesainya agen 1 Ini waktu selesainya agen 2 Untuk pelanggan pertama di masing-masing agen tersebut Atau dalam ini proses ya Kalau kita bicara agennya tersebut Nah maka tentu saja Di sini dia tidak memiliki Yang disebut tadi sebagai common clock Nah ini Merupakan satu tantangan Dalam memodelkan Ini sebetulnya Lebih ke interaksi antar agen begitu ya Tapi Ini sebagai pengantar begitu Bagi Anda Supaya memberikan pemahaman Bahwa ternyata Nanti mungkin akan terdapat Beberapa tantangan semacam ini Nah itu yang kemudian harus kita selesaikan bersama Nah oke Kemudian kalau kita lihat Bagaimana kemudian Berarti ini adalah sebuah sistem Yang sifatnya Asing Kronus Nah tentu saja Dalam dunia nyata Sistem yang seperti ini Lebih banyak ditemui Daripada sistem yang sifatnya Tersinkronisasi Nah kita kembali ke sini Jadi kalau kita lihat di sini Ini kita baru pada tahap pemodelan Anda belum berbicara bagaimana menyelesaikan model dari multi-agent ini Anda akan diberikan sebuah konsep yang disebut sebagai utility function Yang mana nanti ini akan Anda aplikasikan untuk kasus Anda Kemarin dikerjakan Di bidang supply chain Nah kalau kita lihat di sini Bagaimana settingnya Ini kalau kita lihat Ini selalu kita bekerja dengan sebuah jaringan Jaringannya kalau misalnya kita lihat Katakanlah kita berbicara jaringan nyata Ini ada pabrik Begitu Yang di sini Manufacturer Dimana kemungkinan Ada banyak pabrik Kemudian dari sini Ada beberapa distributor Jadi ini saya sebut sebagai Manufacturing Kemudian yang di sini Ada beberapa distributor Sebentar ya Dan yang di sini Yang terakhir kita punya Customer Ketaklah Customernya bisa berupa Customer individual Atau mungkin kalau Dalam kasus supply chain Yang lebih relevan adalah Kita berbicara Customernya itu adalah Customer retail Nah di sini Setiap Dan di sini dia saling berkomunikasi Kemungkinan besar terjadinya dua arah Jadi ada pertukaran informasi Dan seterusnya Di sini kalau kita lihat Sebuah jaringan tersebut Terdiri dari beberapa Agen-agen individu Dimana Setiap agennya tersebut Dia memiliki tujuan masing-masing Nah Tujuan masing-masing tersebut Yang jumlahnya itu banyak Tentu dapat berakibat kepada Ketidak Cocokan Begitu ya Atau perbedaan Contoh Begitu ya Seperti yang sudah kita bahas bersama-sama Kalau kita berbicara Antara Dua Jaringan Begitu ya Misalnya ini kita bicara distributor Yang di sini kita Berbicara masalah retail Pada saat Retailnya tersebut Meminta ke distributor Kemungkinan besar Dia akan ingin Barang di retail tersebut Selalu ada Sehingga Konsekuensinya Kalau dengan sistem yang demikian Maka distributor Harus menyediakan barang Sebanyak mungkin Nah tapi Biasanya distributor Keberatan Kalau harus Berada pada kondisi yang demikian Karena kan dia Harus mengeluarkan Inventory Begitu ya Kemudian mungkin harus Memproduksi lagi Kan kalau Anda Dalam sebuah bisnis Inventory itu kan Tidak selalu menyenangkan Begitu ya Bahwa itu dibutuhkan Iya Tapi begitu Itu sebagai pemborosan Juga iya Nah sekarang Bagaimana kemudian Solusinya Tentu harus melakukan Beberapa Penyesuaian Begitu pula Kalau kita berbicara Antara distributor Dengan Manufacturer Atau pabrikan Distributor pun ingin Jumlah barang yang Setinggi-tingginya Kemudian juga Sementara manufacturer Tentu Dia tidak ingin itu Karena dia kan harus Produksi banyak Berarti harus keluar kos Dan lain sebagainya Itu kalau kita berbicara Pada jaringan Rantai pasok Ya Saya gak artinya apa Kata kuncinya di sini Begitu ya Apa itu namanya Tujuan-tujuan tersebut Secara natural Itu akan Mengakibatkan Ketidak cocokan Kalau kita berbicara Robot saja Kemarin misalnya AGV Begitu ya Kalau kita berbicara AGV Dia kan pasti Kalau misalnya Sang satu Ingin mengarah Ke sebelah kiri Begitu ya AGV satu Sementara yang di sini AGV dua Ingin mengarah Ingin mengarah Ke sebelah Atas Masing-masing Memiliki tujuan Begitu pula Kalau Anda mempertimbangkan AGV yang lain Yang tentu akan Menambah kompleksitas Masalah Nah Tujuan masing-masing ini Itu Tidak bersesuaian Kalau dia ingin Memaksakan Begitu ya Katakanlah ini Kalau kebetulan Dipaksakan AGV satu Dan AGV dua Akan saling bertumbuhkan Sehingga yang Malah terjadi Begitu Ya Tidak ketemu Begitu Akan Terjadi Collision Dan seterusnya Ya Maka tentu Kondisi yang demikian Harus dihindari Nanti Begitu ya Tapi Bagaimana juga Supaya ini tidak Mengalah terlalu lama Kan misalnya Dalam kondisi Begitu Oh ini ya sudah Nunggu saja Tapi nunggunya Satu jam Begitu Kan ini juga Kalau Anda bilang Ini tidak memaksimasi Keinginan dari Agen dua ini Satu mungkin terpenuhi Bisa langsung lewat Tapi kalau nunggu satu jam Sehingga satu bisa Lewat bebas sambatan Tentu itu juga Merupakan kondisi yang Tidak baik Dalam Satu keseluruhan Jaringan networknya Nah tapi Salah satu kata kunci Yang bisa Anda pelajari Di sini Selalu kita Kerangkanya adalah Kerangka jaringan Ya Nah Salah satu cara Untuk Mengkuantifikasi Atau kalau dalam bahasa kita Untuk melakukan proses modeling itu Ya Dari perbedaan-perbedaan itu Adalah Anda melakukan Atau mengelihat Begitu ya Nanti dari Fungsi utilitasnya Atau yang disebut sebagai Utility function Nah Apa kemudian yang disebut sebagai Fungsi utilitas Atau Utility function ini Di sini kalau kita lihat Di sini Berarti kalau Misalnya saya punya Agen 1 Ya Ini Agen 2 Agen 3 Misalnya dalam hal ini dia Bisa membagi ke Apa itu namanya Dua-duanya Begitu ya Ya Oke Ini kalau Anda lihat Deficientnya di sini adalah Fungsi utilitas Adalah sumber Begitu ya Yang mengindikasikan Seberapa Senang Sumber tersebut Ya Seberapa senang Sumber tersebut Sumber itu dalam artian Di sini adalah Agennya Untuk Mengirimkan Sebuah informasi Sebuah produk Dengan rate tertentu Contoh Begitu ya Anda Adalah sebuah distributor Distributor 1 Oke Anda menangani Dua buah retail Yang mana retail Netter ini Berasal dari Entitas yang berbeda Ini tentu Kita berbicara Dua buah perusahaan Yang berbeda Perusahaan 2 Dan perusahaan 3 Nah Apakah dalam hal ini Kalau kita berbicara Jumlah produk Jumlah produk Yang ditransmisikan Apakah harus sama Katakanlah Dua-duanya Membutuhkan demand Dari distributor Anda tersebut Anda sekarang berada ingat Pada distributor 1 Sama-sama Membutuhkan 100 Unit Kita bicara Satuannya Oke Nah 100 ini Tentu Tidak harus Semua dipenuhi Oleh 1 Sekarang bayangkan saja Misalnya Anda adalah Penjual Begitu ya Kalau misalnya Dua ini adalah Pelanggan lama Dibandingkan pelanggan 3 Pada saat Dua-duanya Minta 100 Mungkin Dengan senang hati Anda memberikan 100 ke pelanggan 2 Tetapi ke pelanggan 3 Mungkin saya berikan Ini pelanggan baru Saya tes Yaudah 70 dulu Saya ingin melihat Apakah dia Pembayarannya lancar Apakah dia Tidak banyak komplain Apakah dia Menepati janjinya Dan seterusnya Karena kita sekarang Baru berada pada K1 Katakanlah bulan pertama Kalau misalnya Anda Satuan Waktunya tersebut Adalah sifatnya bulanan Bagaimana kemudian Kalau saya menuju K berikutnya Setelah saya evaluasi Begitu ya Sekarang saya berada Pada K2 Ternyata Ini Dua tidak mengecewakan Saya sudah kenal dia Sejak lama Dan dia menepati janjinya Begitu ya Dia juga membayarnya lancar Dan seterusnya Sehingga tetap Saya berikan 100 Nah ini ada dua kondisi Kalau Anda puas Begitu Dengan action Yang sudah dilakukan oleh Agen 3 Mungkin selanjutnya Nilai Barang yang Anda berikan tersebut Bisa menaik menjadi 80 Dan seterusnya Inilah yang disebut Sebagai fungsi Utilitas dari Agen 1 Ingat ya Kita berbicara tadi Fungsi utilitasnya Dari sisi Agen 1 Jadi secara Mudahnya Begitu ya Atau secara Natural Utilitas itu adalah Sesuatu yang langka Yang ada di dalam Sistem kita Yang ingin Anda bagi Dengan agen-agen yang lain Ya Karena dia langka Tentu saja Kita akan berhati-hati Dalam Menyalurkannya tersebut Ini kalau kita berbicara Produk Begitu pula Bisa juga Anda berbicara Masalah harganya Ya Masalah harganya Di sini kalau kita lihat Oh ternyata Saya puas Begitu juga Dengan agen 2 Ini saya berikan diskon Ya Karena dia sudah Pelanggan lama Saya berikan diskon 5% Sementara yang Agen 3 di sini Ya sudah Saya penuhi dulu Dia sampai Lebih banyak produknya Tapi saya belum Berikan diskon Itu pun Bisa kita definisikan Sebagai Fungsi utilitas Oke Yang berikutnya Di sini Ya Berarti kalau dalam hal ini Dalam setiap agen tersebut Ada yang disebut Sebagai produk Ada yang disebut Sebagai demand Meskipun nanti Kalau Anda lihat Nanti kita akan Lebih banyak Di sini Pembahasannya tersebut Baru di level produknya dulu Ya Nah Artinya apa Di sini kalau kita Lihat Yang disebut Sebagai produk Itu adalah Jumlah barang Ya Yang diproduksi Atau yang dikirimkan Dari satu agen Ke agen yang lain Atau Yang dikirimkan Ke Pihak luar Katakanlah kalau misalnya Ini sudah retail Begitu ya Kalau ini retail ya Berarti ini kan sudah Konsumen Tapi kalau ini masih Berada dalam Network yang sama Berarti ini kita sebut Sebagai agen lain Itu maksudnya Itu kita sebut Sebagai produk Artinya Inilah yang dikirimkan Dari distributor Ke agen retailer Tersebut Itulah yang disebut Sebagai produknya Kegiatan produksinya Ya Nah sedangkan Kalau kita lihat Di sini Ini kita memiliki Bagian yang kedua Yang disebut Sebagai demand Nah demandnya di sini Adalah Jumlah barang Ya Yang diminta Dari satu agen Atau mungkin Dari external party Karena kalau kita Di sini adalah Manufacturer Begitu ya Maka berarti di sini Kan dia akan meminta Misalnya kalau di sini saya Adalah Manufacturer Begitu Misalnya saya di sini Adalah Sebentar ya Ini adalah Manufacturer Begitu Maka berapa di sini Yang diminta Dari kita berbicara Itu adalah Supplier Itu adalah jumlahnya Nah ini disebut Sebagai external party Itu suppliernya itu Nah itu adalah Kita berbicara Demandnya Tapi kemudian Yang di sini Yang disalurkan Ke Distributor Ya Itulah yang disebut Ini kalau ini demand Ini adalah Produksinya Ya itu kalau kita lihat Maka di sini ada demand Di sini ada Produksi Oke Nah Sistem yang seperti ini Tentu saja Akan mengikuti Kalau yang selalu kita bahas Di awal Dalam sebuah Sistem Dinamis Begitu ya Maka akan sangat Lebih Maka akan lebih Memudahkan Bagi Anda Kalau dia memiliki Conservation Laws Ya Nah Tentu saja Dalam hal ini Conservation Lawsnya Adalah Aliran produknya Tadi Oke Dan di sini Kita baru berbicara Aliran dari Satu jenis produk Nanti Anda akan melihat Begitu ya Dalam kasusnya Yang dibahas itu Tentu bisa Produknya tersebut Beraneka ragam Nah itu tentu saja Kasusnya Lain lagi Nah itu kalau kita lihat Jadi Kira-kira Apa itu namanya Permasalahannya Nah tentu Tidak hanya produk Yang mengalir Boleh yang lain Boleh dalam hal ini Berupa Informasi Begitu ya Atau berapa Keleluasaan harga Yang ingin Anda berikan Dari agen tersebut Ke agen yang lain Dan seterusnya Ya Jadi Karena di sini Dia mengikuti Conservation laws Maka kondisi Yang seperti ini Tentu akan Banyak Anda temui Baik di bidang Rantai pasok Begitu ya Di bidang Manufaktur Atau dalam hal ini Dalam sistem operasi Yang lain Yang secara umum Oke Jadi itu adalah Per definisi Anda bisa mencari Kira-kira Bagaimana Kemudian Aplikasinya Untuk sistem yang lain Oke Nah Sekarang itu Kita sudah selesai Dengan problem settingnya Bagaimana Kemudian Anda Bisa Melakukan Pemodelan Ya Atau Kalau dalam istilah kita Yang sudah kita sepakati Dalam kuliah ini adalah Bagaimana Anda Bisa Apa itu namanya Melakukan begitu ya Di sini Memodelkan Dinamika Dari Agennya ini Oke Kalau kita Lihat sekarang Sekarang kita Fokus Kepada Maksimasi Utilitas Dari Setiap Agen tersebut Katakanlah Begitu ya Di sini saya Mempunyai Di sini saya Mempunyai Beberapa Buah Agen Begitu Dalam network Yang sama Agen 1 2 3 Dan Seterusnya Sampai dengan Agen yang ke N Jadi kalau kita Gambarkan Misalnya Ini Kita Oke Sebentar Oke Sebentar Misalnya kita ingin Memodelkan Kita punya Ini Agen 1 Ya Ini Agen 2 Ini Agen 3 Maka Dalam hal ini adalah Ini adalah I1 I2 Kemudian yang Di sini adalah I3 Nah Di sini setiap Agen akan Menghasilkan Produk Dengan rate Tersebut adalah X I Contoh yang Di sini Berarti kalau kita Lihat di sini Inilah X1 Ya 2 Yang ke sini Adalah X 1 3 Sementara Kalau yang kita Tuliskan ke sini Tentu saja Ini akan menjadi X 2 3 Ya Itu adalah Definisi dari Apa itu namanya Rate nya Ya Jadi di sini kita punya Rate nya tersebut Menjadi sekaligus Control input nya Maka X IK ini Adalah Rate Yang sekaligus Dia Menjadi Control input Atau Variable Keputusan Ya Nah sekarang Jadi Sekarang Karena tadi kita Sepakati bersama-sama Bahwa Di setiap Agen dia Ada Produk Dan juga Ada Permintaan Maka tentu saja Di sini Dinamikanya Terkait dengan Berapa yang bisa Anda kirimkan Tapi Di sini Tadi saya sudah Sampaikan bahwa Sekarang Untuk mempermudah Begitu ya Maka dinamika Di setiap Agen itu Kita pelajarinya Lebih dari Sisi Apa itu namanya Produk yang Dia hasilkan Oke Nah sekarang Ya Rate nya Tadi Kemudian akan Dipasok Begitu ya Atau dikirimkan Kepada Agen yang lain Atau Atau dalam Beberapa Kasus Di sini Anda bisa Mengirimkan Ke pihak Eksternal Kalau memang Agen anda itu Posisinya sudah Paling terakhir Tadi misalnya Saya sampaikan Misalnya Posisinya adalah Retailer Kalau posisinya adalah Retailer Maka kemungkinan besar Dia akan dikirimkan Ke Yang lebih Akhir Yaitu Dalam hal ini Adalah konsumen Oke Nah sementara Begitu Setiap Agennya tersebut Memiliki Kapasitas Yang berbeda Nah Di sini Kapasitasnya Masih kita Artikan secara Harfiah Kapasitasnya Itu adalah Kapasitas fisik Tapi nanti Kalau anda Sudah bisa Mengembangkan Model yang Lebih Advance Begitu ya Yang lebih Canggih Begitu Anda akan melihat Bahwa Kapasitasnya Tersebut Tidak harus Serta-merta Dia berarti Kapasitas fisik Tapi bisa berarti Begitu ya Berapa yang Dia inginkan Produknya Berapa harga Yang dia inginkan Atau dalam hal ini Berapa biaya Yang dia harapkan Itu juga bisa kita Anggap sebagai Kapasitas Begitu ya Nah Karena setiap Agen tersebut Memiliki kapasitas Maka di sini Dia punya C1 Kapasitas dari Agen 1 Yang di sini Adalah C2 Kapasitas dari Agen 2 Dan yang di sini Adalah C3 Kapasitas dari Agen 3 Di sini bisa Diindikasikan Bahwa kapasitasnya Tersebut adalah CK Berarti dalam hal ini Tentu saja Cara membacanya Adalah kapasitasnya Akan berubah Dari satu Waktu ke Waktu yang lain Nah Ini kalau Anda Set sebagai CK Juga boleh Begitu ya Kalau kita berbicara Kapasitas fisik Ini agak Kurang masuk akal Tapi Karena tentu saja Kapasitas fisiknya tersebut Akan berubah Dari Waktu ke waktu Begitu ya Karena Kapasitas pada Periode sekarang Tentu akan dipengaruhi Dari berapa yang Masuk dari periode Sebelumnya Ditambah yang kita Keluarkan pada Periode sekarang Nah sehingga Di sini Ini CK Sendiri Dia merupakan Penjumlahan Dari C1 K Ditambah C2 K Ditambah Dengan CN K Dimana N Disini adalah Indeks untuk Agen yang terakhir Atau Agen yang ke N Ya Nah kemudian Kalau kita Lihat Di sini Sekarang Kalau kita Lihat lagi Di sini Sekarang Maka tentu saja Di sini Yang dikirimkan Jadi kan gini Anda bayangkan Ini kita punya Tiga agen saja Setiap agen Memiliki Dinamika Masing-masing Di sini tadi Dinamikanya Adalah Jumlah produknya Maka dalam Setiap waktu Setiap agen Akan sibuk Untuk memikirkan Berapa yang Mau saya kirimkan Tentu dengan Jalur yang Bersesuaian Nah tetapi Yang dikirimkan Oleh Setiap agen tersebut Tidak boleh Melanggar Constrain Yang mana Ini adalah Kapasitas Jaringan Artinya bagaimana Misalnya Dia memutuskan Untuk mengirimkan 10 Ini adalah X1K Ya X2K Memutuskan Untuk mengirim 25 Totalnya Manapun Kita berbicara X2K Bisa dia Ngirim ke 1 Bisa ngirim Dia ke 3 Atau Ngirim ke External Parties X3K X3K Dia akan Mengirim 15 Disini kalau kita Lihat Totalnya 10 Ditambah 25 Ditambah 15 Begitu ya Totalnya Akan sama Dengan 50 Sementara Kapasitas Masing-masing Atau Kalau kita jumlahkan Kapasitas totalnya Adalah 45 Nah maka Tentu saja Ini tidak boleh Karena dia sudah Melanggar Constraintnya Jadi anda harus Mencari Nanti bagaimana Nomor 1 Sebelum kita Berbicara Masalah Maksimasinya Dulu Kita harus Berbicara Bagaimana Dia bisa Memenuhi Constraintnya Kalau kita Berbicara Kapasitas fisik Berarti Adalah Kapasitas Yang bisa Ditampung Dalam Jaringan Itu Kalau anda Berbicara Masalah Impor Begitu ya Kalau kita Berbicara Masalah Impor Berarti Adalah Kita Berbicara Berapa Maksimum Yang boleh Adakan Dalam Satu Negara Supaya Supaya Kalau dalam hal ini Jumlahnya Tidak Berlebihan Sehingga Kalau jumlah Berlebihan Terjadi Ketidak Seimbangan Harga Di level Domestik Dan seterusnya Jadi itu Kita Ada satu Constraint Disini kita Berbicara Constraint Kapasitas Dalam Jaringan Jadi ingat CK Ini adalah Constraint Dari Sisi Jaringannya Itu Dari sini Dia dibentuk Dari setiap Agen Yang tersebut Memiliki Kapasitas Sendiri Yang berikutnya Di sini Karena Ada Kapasitas Dari Jaringan Di sini Kalau kita Lihat Ada Nilai Minimum Dan juga Nilai Maksimum Yang dapat Dikirimkan Oleh Setiap Agen Di sini Kalau kita Lihat Ini Ada Anda boleh Menetapkan Nilai Minimum Kita berikan Tanda XI Under Bar K Kemudian Nilai Maksimum Di sini Adalah XI Over Bar K Di sini Artinya Apa Elemen Adalah Bilangan Real Yang positif Artinya Yang Anda Kirimkan Baik Yang Dia Ada Di Batas Minimum Maupun Yang Di Batas Maksimum Tersebut Harus Merupakan Bilangan Positif Anda Tidak Boleh Mengirimkan Produk Yang Jumlah Produk Negatif Dalam Realisas Tidak Ada Sehingga Di sini Di sini Kalau kita Lihat Yang Bisa Dikirimkan Yang Bisa Dikirimkan Yaitu X I K Dari Setiap Agen Tersebut Ini Berarti Adalah X 1 K X 2 K Dan Seterusnya Maka Di sini Dia harus Berada Pada Rentang Minimum Dan Juga Rentang Maksimum Dari Setiap Apa Itu Nama Constrain Dan Di sini Anda Lakukan Untuk Setiap Agen Dan Anda Lakukan Juga Untuk Setiap Interval Waktu Oke Jadi Begitu Cara Kita Untuk Memformulasikan Bagaimana Kemudian Di sini Yang Mau Kita Kirimkan Ternyata Dia Harus Memenuhi Pembatas Dari Kapasitasnya Baik Di sini Dari Kapasitas Keseluruhan Jaringannya Maupun Di sini Kalau Anda Lihat Adalah Kapasitas Atau Constrain Berapa Minimum Dan Maksimum Yang Harus Dikirimkan Nah Mengapa Kemudian Di sini Ada Batas Minimum Mungkin Kalau Di Supply chain Tidak Terlalu Kentara Korelasinya Tapi Kalau Kita Berbicara Misalnya Jaringannya Tersebut Adalah Jaringan Energi Mestinya Mesin Kalau kita Berbicara Setiap Agen Tersebut Adalah Pembangkit Baik Itu Pembangkit Level Besar Atau Pembangkit Mini Seharusnya Pembangkit Tersebut Tidak Boleh Menganggur Karena Kalau Dia Menganggur Maka Dia Mungkin Mesin Yang Akan Karatan Atau Apapun Sehingga Itu Tidak Diharapkan Artinya Dia Harus Bekerja Terus Setiap Saat Artinya Tidak Boleh Nol Yang Dia Hasilkan Setiap Saat Oke Nah Sehingga Tadi Di Sini Kita Sudah Mendefinisikan Ini Kalau Kita Bicara Kaligrafik I Ini Ini Adalah Jumlahnya Jumlah Yang Dikirim Oleh Setiap Agen Tadi Kalau Anda Lihat Dia Harus Memenuhi Persamaan Dua Itu Dia Ada Di Antara X1 Under Barca Dan X1 Over Barca Jadi Ini Adalah Ini Kita Lihat Batas Bawah Yang Disini Adalah Batas Atas Oke Itu Adalah Kalau Kita Berbicara Jumlah Yang Dikirim Nah Sementara Juga Tadi Kalau Anda Lihat Dia Juga Harus Memenuhi Tentu Saja Constrain Kapasitas Jaringan Yang Sudah Kita Definisikan Di Persamaan Satu Nah Bagaimana Kemudian Yang Disebut Sebagai Utility Nah Ini Konsep Yang Sangat Penting Setiap Agen Agen Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Dia Akan Menerima Utilitas Utilitas Ini Kan Tadi Kalau Kita Kembali Ke Definisinya Nah Ini Dia Adalah Seberapa Seberapa Mau Seberapa Gembira Dia Untuk Mengirimkan Sesuatu Yang Dia Miliki Artinya Kalau Dalam Hal Ini Begitu Ya Kalau Kita Berbicara Dalam Supply Chain Berarti Adalah Imbalannya Berarti Kalau Kita Berbicara Misalnya Tadi Ini Adalah Agen Satu Atau Distributor Mengirim Ke Retailer Dua Dan Mengirim Ke Retailer Tiga Kalau Saya Disini Punya Produk Begitu Misalnya Produk Saya Jual Ini Adalah Saya Sebut Sebagai Paybar Paybar Tersebut Harga Belinya Dari Fabrik Sebesar Rp10.000 Nah Disini Masing-masing Dia harus Menentukan Ini Pay Over Bar P2 Berarti Adalah Yang Dia Bayarkan Ke Distributor Untuk Membeli Satu Unit Produk Sementara Disini Adalah Pay Over Bar Tiga Adalah Yang Dibayarkan Dari Retailer Ke Distributor Untuk Membeli Produknya Distributor Disini Kalau kita Lihat Misalnya Dia Membayar Sebesar Rp11.500 Sementara Yang disini Dia hanya Membayar Sebesar Rp11.000 Nah Maka Tentu saja Disini adalah Utilitas Utilitas Didapatkan Oleh Agen Satu Pada Saat Dia Mengirimkan Produk Ke Agen Dua Itu Lebih Besar Daripada Utilitas Yang Didapatkan Oleh Agen Satu Pada Saat Mengirimkan Produk Ke Agen Tiga Itulah Yang Disebut Sebagai Utilitas Jadi Artinya Kalau Dalam Kasus Supply Chain Damal Ini Kira Kira Mungkin Adalah Harganya Yang Bisa Kita Definisikan Untuk Yang Utilitas Tersebut Dengan Begitu Ya Disini Tentu Saja Tetap Harus Ada Constrain Nah Artinya Apa Disini Katakanlah Kita Tahu Bahwa Kalau Dengan Kondisi Yang Demikian Begitu Ya Kalau Dengan Kondisi Demikian Maka P Maka Distributor Satu Itu Pasti Cenderung Mengirim Lebih Banyak Ke Retailer Dua Dibandingkan Dia Mengirim Ke Retailer Tiga Tetapi Anda Tetap Harus Mempertimbangkan Kapasitas Dari Setiap Retailernya Tersebut Artinya Dia Tidak Bisa Mengirim Setinggi Tingginya Karena Dia Punya Kapasitas Maka Dalam Kasus Misalnya Dia Kapasitasnya Misalnya Disini Dia Punya Produk Sebanyak 100 Dia Disini Akan Mengirimkan 100 Semua Tidak Bisa Karena Kapasitasnya Maksimal Cuma 70 Sementara Yang Disini Adalah 50 Sehingga Kalau Anda Ingin Memenuhi Dua-duanya Tentu Kita Sudah Tahu Bahwa Itu Tidak Cukup Karena Total 120 Lebih Dari 100 Sehingga Disini Tentu Saja Maksimum Yang Dia Akan Bisa Kirim Adalah 70 Kesini 30 Akan Dia Kirim Kesini Maka Dalam Kondisi Yang demikian Itu Skenario Yang Paling Menguntungkan Buat Distributor 1 Dia Mendapatkan Keuntungan Berarti Sebesar 1500 Dikalikan 70 Dan Disini 1000 Dikalikan 30 Memang Dia Tidak Bisa Mendapatkan Keuntungan Maksimal Tapi Dia Dalam Kasus Yang demikian Ini Adalah Keuntungan Maksimal Disitu Anda Bisa Melihat Bahwa Tidak Serta Merta Semuanya Tersebut Bisa Kita Turuti Tetap Harus Mempertimbangkan Anda Harus Mempertimbangkan Bagaimana Kapasitas Di Setiap Agen Tersebut Itu Satu hal Yang Bisa Kita Lihat Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Maka Dalam Sistem Rantai Pasok Maka Utilitasnya Tersebut Benefit Benefit Tadi Sudah Jelas Profit Tadi Kan Pada Saat Anda Menjual Ke Setiap Agen Tersebut Pasti Anda Akan Mendapatkan Profit Itulah Yang Disebut Sebagai Benefit Opportunity Ya Kehilangan Kesempatan Atau Apapun Atau Cost Maka Kita Bisa Juga Paradigmanya Adalah Bagaimana Kemudian Biayanya Tersebut Bisa Minimal Nah Kemudian Mungkin Kita Sudah Bisa Melakukan Pemodelan Tentu Tidak Sesederhananya Ini Sangat Dasar Untuk Memberikan Anda Pengetahuan Bagaimana Memodelkan Dinamika Di Satu Agen Kita Satu Satu Bekerja Nanti Memodelkan Dinamika Di Satu Agen Kemudian Nanti Baru Mencapai Konsensus Bersama Maka Yang Kita Bahas Di Slide Sebelumnya Tentang Konsensus Itu Belum Kita Bahas Karena Kita Masih Sekarang Membahas Bagaimana Memodelkan Dinamika Untuk Setiap Agen Tentu Dia Bisa Bersifat Parameter Kalau Parameter Menurut Saya Seharusnya Dia Itu Akan Nilainya Berganti Terus Menerus Karena Kalau Nilai Parameternya Fix Katakanlah Dia Hanya Bersedia Memberikan Harga 11.500 Terus Aneh Mungkin Ini Ada Informasi Disini Antara Agen 2 Dan Agen 3 Sehingga Disini Mungkin Dia Tidak Harus 11.500 Semua Terus Menerus Oh Ini 11.000 Mau Bagaimana Kalau Saya Turunkan Saja Pelan Itu Seharusnya Bisa Berubah Atau Mungkin Mengikuti Sebuah Fungsi Kalau Misalnya Dia Butuhnya Banyak Atau Misalnya Gini Bukan Dia Utilitasnya Dari Sisi Agen Satu Dari Kita Membahas Disini Kalau Kita Lihat Misalnya Dia Produksinya Sedikit Mungkin Saya Fungsi Utilitasnya Tinggi Karena Saya Yang Memegang Peran Anda Tidak Bisa Nyari Di Tempat Lain Anda Mau Beli Dari Tempat Saya Atau Anda Tidak Melakukan Bisnis Itu Yang Disebut Utilitas Mengikuti Sebuah Fungsi Dalam Ini Dia Mengikuti Fungsi Dari Produksi Dan Demand Jadi Itu Tentu Kita Harus Mendefinisikan Utilitasnya Oke Nah Selanjutnya Dalam Satu Jaringan Besar Tadi Dia Akan Memiliki Yang Disebut Sebagai Kontrol Objektif Atau Ini Mirip Dengan Objektif Function Kalau Kita Ada Di Pemodelan Yang Statik Disini Kita Lihat Disini Dengan Apa Itu Namanya Pemahaman Yang Demikian Begitu Ya Kalau Kita Lihat Disini Tujuannya Dari Objektif Disini Adalah Bagaimana Anda Bisa Menentukan Ini Kalau Anda Lihat Tadi Kan Saya Sampaikan Bahwa X Dia Menjadi Control Function Anda Bisa Menentukan Supply Level Atau Berapa Yang Akan Dipasok Untuk Seluruh Agen I Sehingga Disini Anda Akan Memaksimasi Utility Function Kita Baru Berbicara Bagaimana Kemudian Setiap Keinginan Dari Agen Tersebut Bisa Kita Penuhi Kita Belum Berbicara Apakah Ada Konsensus Atau Tidak Itu Yang Lain Jadi U Ini Tidak Lain Adalah Utilitas Dari Setiap Agen Utilitasnya Tadi Disini Kemudian Kalau Kita Lihat Juga Disini Kemudian Tentu Saja Dia Harus Memenuhi Consrent Satu Dan Dua Kalau Anda Masih Ingat Tadi Constrain Satu Adalah Kapasitas Dari Keseluruhan Jaringan Tersebut Sementara Constrain Dua Disini Di Setiap Agen Itu Dia Ada Pembatas Ada Jumlah Minimum Dan Maksimum Yang Bisa Dipasok Baik Itu Yang Dapat Saya Jelaskan Untuk Segmen Yang Pertama